Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa, kembali lagi bersama saya Sylvia Woliana Kami akan menyajikan informasi terkini seputar seruian yang telah kami rangkum dalam info seruian hari ini Pemirsa, info hari ini kami sajikan Anggota Komisi 1 DPRD Seruian, Bujoryanto, menanggapi pertanyaan Wakil Ketua 1 DPRD Kobara mengenai permasalahan status tanah masyarakat Pemirsa, info pertama kami awali dari Dalam rapat kunjungan kerja bersama DPRD Kota Waringin Barat Yang berkunjung di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruian pada selasa 14 September 2021 Di ruang rapat serbaguna DPRD Seruian dalam rangka sering pengalaman program kerja Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat mengungkapkan bahwa di Kabupaten Kobar Ada permasalahan mengenai status tanah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Seperti tanah pemukiman maupun tanah perkebunan masyarakat yang bermasalah Wakil Ketua 1 DPRD Kobar menerangkan bahwa status tanah masyarakat tersebut telah bersertifikat maupun bentuk Surat Keterangan Tanah SKT Yang ternyata masuk kawasan terbuka hijau atau tanah kebun masyarakat yang termasuk kawasan perkebunan Sehingga hak untuk mengelola terkendala Terkait permasalahan tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat mempertanyakan Apakah di Kabupaten Seruian ada permasalahan yang sama Dan solusi apa yang diambil oleh DPRD maupun pemerintah daerah Kabupaten Seruian Selain itu ya Pak 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 Tua 1 DPRD Ya terima kasih, Assalamualaikum Pak Pak Tiawabarakatuh Dimana DPRD sendiri tadi menyampaikan juga bahwa Untuk wilayah penguang, kuala penguang penyusuran di RDTKD sudah selesai Kemudian juga di daerah Tatarlangi, di daerah Hanao Kepala Tantara juga sudah diuniasinya sudah ke Lampung sudah masuk ke Pemikiran kemudian ditetapkan juga sekarang sedang juga melakukan penyusunan ataupun juga terlalu ditawarkan melakukan perdataan untuk penyusunan dan cara berkirakan ruang binanya nah permasalahan-permasalahan saya pikir hampir sama dengan rencana kata ruang binanya Kabupaten di mana status-status kawasan ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kondisi di lataran nah terlebih lagi dengan penetapan penuntukan penuntukan kawasan di mana di tempat kami itu yang seharusnya kawasan itu bisa untuk pengembangan, pemukiman ternyata dalam RTLWK-nya masuk kepada penuntukan perkebunan demikian juga yang lahan-lahan masyarakat bahkan sampai dalam wilayah pemukiman di dalam RTLWK-nya masuk kepada kawasan ruang terbuka hijau nah ini kan menjadi permasalahan-permasalahan sehingga masyarakat apa yang menjadi hak-hak itu padahal lahan-lahan sudah bersertifikat sudah bersantin tapi ternyata masuk kawasan perkebunan misalnya ataupun kawasan ruang terbuka hijau sehingga hak untuk peranakan pengelolaan maupun hak untuk mengharap ini menjadi berkendala nah tentunya kita berharap dalam penerbitan atau pembuatan rencana kecil kata ruang wilayah ini kan bisa memberikan solusi atas permasalahan kemasalahan nah pertanyaan saya apakah di wilayah kabupaten seluruh ya akan mengalami hal-hal yang demikian terutama untuk waktu seperti jauh dan keuntukan kawasan lain ya seperti kawasan kebunan kami nah kalau memang harus mengalami kendalaan yang seperti ini solusi yang diambil seperti apa apakah bisa suatu kawasan yang kita ditetapkan dalam RTRW itu itu kan ulim dengan kawasan yang lain misalnya kawasan ruang terbuka hijau karena memang ini masuk kepada kawasan-kawasan pemutusan masyarakat lahan-lahan yang sudah disertifikasi dari masyarakat nah ketika penyusunan RTRDTR RDTR-nya apakah ini bisa diambilkan untuk kawasan ruang terbuka hijau ini bisa saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan wakil ketua 1 DPRD Kota Waringin Barat mengenai status tanah masyarakat yang bermasalah ditanggapi langsung oleh anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Seruyan Bu Joryanto dari fraksi MotoGP kemudian juga menyantuk masalah RTRDK nah ini prosesnya panjang sekali Pak rasanya 2016 itu sudah dibahas macet dulu di Bebeda kemudian di Bebeda serangan di Bebeda macet ya karena berbagai pertimbangan tadi termasuk yang kawasan kami ini disini karena kawasan yang merah produksi dan kita minum maksudnya kantor kami Pak masukan produksi jadi tidak bisa bikin seperti muratnya jadi berbagai pertimbangan itu sehingga lama sekali sehingga pada 2018 kalau tidak salah itu tidak lagi ke jenis PODR prosesnya sampai pada pengesahan 2019 dan sebenarnya sudah cukup panjang demi mendekati kesempurnaan kalau sempurna tidak bisa mendekati kesempurnaan karena berbagai aturan yang harus sudah ada sebelumnya nah jadi itu dan Alhamdulillah kami pun menunggu-menunggu realisasinya Pak karena tidak sebulan 2019 tidak mudah ini bisa menjadi paling hukum terutama tentang casak-selola pembangunan yang ada di Kabupaten Surian khususnya di wilayah perkotaan Amerika termasuk juga calon ibu kota kota Wanil Raya di Anoli dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian Tim Liputan Info Surian melaporkan pemirsa demikian info Surian hari ini saya Sylvia Waliana berserta Kedaksim bertugas mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat beraktifitas dan Salam SMTV Terima kasih Terima kasih